Halo guys, jumpa lagi dengan gue Davin dari workshop Elika Otomotif Balik lagi hari ini kita ngomongin per dieselannya gini Nah, di sebelah gue ada satu buah mobil Fortuner ya Ini Fortuner VRZ Yang TRD nih, liatannya ya Tampilannya udah ada merah-merahnya gitu Nah, hari ini mobil ini baru aja selesai kita upgrade Kita upgrade namanya Stage 3 Nah, jadi apa aja yang dilakuin di mobil ini Dan gimana hasilnya? Stay tune, jangan kemana-mana Ikuti terus gue di video ini Nah, mobil ini sendiri datang dari jauh timur ya Cukup jauh, tapi dia waktu itu udah sering ngobrol sama kita Dan akhirnya cocok dengan kita punya proposal Dan akhirnya dilakukanlah di mobil ini Jadi dia nyetir tuh langsung dari jauh timur Nah, mobilnya ini 24 Memang di tahun 2022 ini kan udah ada opsi untuk membeli 1GD FTV Atau yang 2800 Nah, cuma bagaimana dengan orang yang udah punya 24 Apakah mereka nggak bisa gitu untuk dapet power yang sama dengan 1GD? Justru sebenarnya mesinnya ini sendiri Walaupun dia CC-nya lebih kecil Tapi sebenarnya potensi power pun sama-sama bisa ditingkatkan menjadi power yang cukup besar Nah, di mobil ini sendiri kita upgrade Namanya itu Stage 3 Tapi Stage 3-nya ini masih mild ya Jadi bener-bener yang pol Karena masih menggunakan nozzle standar Dan juga pompanya semua masih standar Hanya saja diganti disini Kita lakukan penggantian parts bolt-on Yang pertama kita ganti Seperti intake pipe-nya Pipa intercooler Dan juga intercooler front mount-nya Kita menggunakan merek BRD Down pipe-nya juga kita menggunakan BRD Bagian tengah ke belakangnya itu sendiri Masih belum diganti yang parts-part racing Jadi karena dia mau pakai harian Nggak mau tampilan balap Pokoknya dipakainya lebih enak aja Terus filter udara juga udah diganti Nah, turbonya sendiri udah diganti nih guys Dengan DR42 Turbo Jadi plug and play turbo Stock location Masih menggunakan VNT VNT motor ORI-nya yang masih pakai Dan juga kita tuning Menggunakan metode refresh only Jadi nggak pakai piggyback Nggak pakai wiring-wiring Langsung refresh dari ecunya Nah, standar mobil ini sendiri Menurut pabrikan itu kan sekitar 145 HP Tapi di 2021-2022 itu Yang fast drift model Yang kita temuin itu standar mobil 2GD Itu lebih besar dibanding yang diklaim pabrikan Bisa tercatat keluarnya itu sekitar 170 HP-an Sampai 175-an gitu on engine Nah, hari ini setelah kita lakukan modifikasi gini Gimana? Langsung aja kita dainer dan kita lihat Nah, tadi kita udah dyno mobilnya Langsung di sini Dan ternyata velgnya begitu gue lihat Menggunakan 20 inch ya Jadi velgnya cukup besar juga nih Ini kalau di dyno kita Velg makin besar tentunya ya angka Pasti lebih kecil Tapi nggak masalah Ntar kita tinggal pakai hitung-hitungan kalkulator Untuk estimasi power di mesinnya Yang penting gue tahu Parameter yang gue tuning itu Seperti bus, IFR, segala macam itu Sesuai dengan yang gue minta Yuk, kita lihat hasilnya Nah, sekarang gue mau kasih lihat ya Ada yang menarik nih pembahasannya Di sini gue akan tampilkan dulu Dua chart ya Yang pertama di sini adalah standarnya dari 2GD Standar 2GD pada umumnya di dyno kita itu tercatat Sekitar 120 sampai 127 nih Yang ini cukup tinggi nih ya Dia dapat yang lumayan oke Nah, ini adalah standar 1GD nih 2022 Bermesin 2800 Standar turbo-nya aja dia Powernya udah bikin power lebih gede jauh ya 176 WHP Nah, ini artinya Terjadi perbedaannya kan banyak nih Powernya itu standarnya udah beda 50 HP-an Itu karena turbo-nya lebih besar di 1GD Lalu CC 2800 versus 2400 Itu juga ngaruh Nah, tapi Gimana kalau kita bisa bikin 24 dengan tampilan minimalis begini deh Bukan jadi kayak mobil drag race gitu Itu kita bikin powernya kayak 1GD Nah, jadi di sini sekarang Setelah kita ganti dengan modifikasi tadi Kita dapat yang warna kuning nih Memang bawahnya tidak bisa setajam 1GD Karena 2800 Yang ini 2400 Tapi dari tuning-an kita Kita mainin juga VNT dari turbo-nya Sehingga dia tidak nge-lag gitu ya Biasanya kalau mobil 24 Diganti turbo-nya 1GD langsung Plek Itu pasti nge-lag Jadi masuk boost-nya itu Di RPM yang jauh lebih tinggi Nah, ini Setelah kita tune Kurang lebih masuk pickup-nya itu Sama kayak standar Dan menghasilkan output power Yang kurang lebih mirip ya Sama 1GD ini Nah, ini tadi kita dapat Sampai 172 Wheel horsepower disini Atasnya bahkan lebih besar Daripada standarnya Mobil 1GD 2800 Jadi, ini pun kita tune tadi Dengan boost yang masih aman ya Boost turbo-nya tadi itu kita Di sekitar 1,8 bar Dan juga air view ratio-nya Kita masih dapat Air view ratio yang cukup oke Sekitar di 15-an ya Jadi, berhubung dia Masih pakai nozzle standar Jadi, kita mau hajar Lebih banyak solar lagi pun Sudah tidak bisa Karena limitasi daripada Injektor standarnya mobil Tapi disini Plug and play Semuanya terlihat standar Begitu orang buka Kelihatannya kayak OEM aja Cuman power-nya sekarang Sudah jadi kayak 1GD 2800 Ini jadi opsi yang menarik nih guys Buat kalian yang punya 24 Tapi, baru aja beli Eh, keluar yang 28 Daripada kalian jual lagi mobil Beli yang 28 Dibikin gini aja mendingan Jadi, tetap Si mobil yang sama Tapi Power output-nya tuh Sudah sama dengan yang Lebih gede gitu kan Jadi, ini sebuah Opsi yang menarik ya guys ya Buat kalian yang butuh Buat daily Nggak mau terlalu nge-lag bawahnya Dan juga power atasnya Bisa jauh lebih Gede Nah, saran gue adalah Paket yang ini nih Jadi, stage 3 Dengan menggunakan nozzle standar Plug and play semuanya Upgrade exhaust Intake Intercooler Dan juga remap ecu Kita bisa dapet power 172 will horsepower Nah, jadi buat kalian yang punya 2GD FTV Jangan berkecil hati Walaupun CC kalian lebih kecil Daripada yang 2800 Tetap aja powernya Masih bisa ditingkatin Dan juga apabila kalian Mau lebih tinggi lagi Dari yang sekarang Ya, dari yang 172 ini Kita sering bikin sih Powernya sekitar 220 HP Itu bisa dilakukan penggantian nozzle Dan apabila mau Lebih lagi Mau sampai ke angka 300an Itu bisa upgrade dengan turbo Yang lebih besar Diganti dia punya Stroker pump Dan juga Nozzle injector Jadi semuanya ini Kembali lagi menyesuaikan budget Dan juga kebutuhan kalian Tinggal kita sesuaikan Nanti Mana yang pas buat kalian Oke, kalau gitu Sampai sini dulu videonya Buat kalian yang tertarik Bisa langsung mampir ke workshop kita Untuk ngobrol-ngobrol dulu Kita diskusikan nanti Mana yang cocok buat kalian Jangan lupa untuk subscribe juga Kita punya Instagram Instagram TV Dan juga Youtube channel kita Biar ada video baru Kalian gak ketinggalan Oke, kalau gitu See you on next video Bye Sub indo by broth3rmax